Intro Halo, ketemu lagi di Hindu Channel Kali ini saya akan unboxing car mp3 player atau tip double din Tip mobil Untuk serinya ini Untuk mereknya, tidak ada merek ya Tip Cina, rata-rata merek itu hanya sebagai brand saja Tapi ketika kita melihat dengan model ini Rata-rata itu hampir sama Walaupun ada yang bermerek, tapi modelnya ini Nah, seperti itu Yuk, saya tengok dalamnya Nah, di dalamnya isinya Ini remote untuk setir Terkadang Ada tip Cina yang pakai remote setir Ada yang juga enggak Ini remote setir Nah, ini Ini remote Nah, jadi dua remote Oke, ini setir Ini remote biasa Tapi yang remote ini Ada juga Tidak pakai ya Di dalam box ini ada juga yang enggak pakai Makanya Kalau kita bertransaksi secara online Dilihat benar-benar deskripsinya Seperti itu Oke Nah, ada lagi Dua buah kabel soket Oke Ini kabel masa Dan ini kabel speaker Tetapi Ada juga yang hanya Satu soket itu sudah Tergabung Antara Kabel masa Dan kabel speaker Oke Berikutnya Ini dia Manual book Manual booknya kecil ya Seperti ini Oke Dan Nah, pasok Nah, dan tipnya itu sendiri Oke Jadi ada Manual book Soket 25 Nah, disini Saya sedikit menjelaskan Apa itu Atau Bagian-bagiannya Oke Kalau untuk bagian depan Hampir sama Seperti yang saya bilang tadi Ini tanpa Merk Tidak ada merek Ini biasa USB Ini untuk AUX Audio in Ini untuk memory Ini volume Dan Ketika Kita Klik Atau pencet Tengah ini Tombol ini ya Ini nanti Dia akan Banyak menu Kalau kita sudah Sambungin ke masa Ini hanya untuk Next Power Atau manual Untuk merubah Fosinya ini Ini Dan ini Untuk Kembali Nah, ini yang Kadang orang Tidak terlalu Paham Ini bukan hanya Diputer ke kanan Ke kiri saja Tapi bisa Dipencet Oke Untuk bagian Belakangnya Oke Bagian samping Tidak ada Bagian belakang Oke ya Ini Sesuai Dengan Socket Kalau socketnya Itu dia Hanya satu Ya berarti Ininya satu Oke Ada juga Sekering 15 Ampere Oke Di sini Ada Lout Untuk audio ya Lout Ini Video out Satu Video out Dua Oke Dan ini Untuk Video Ini Untuk Kamera Belakang Ini untuk Antena FM Biasa Cuman Karena ini Yang tip-tip Cina Harga murah Jadi GPS ini Tidak ada Alias Nanti kita Kosong Tidak ada Kemakaian Oke Seperti itu Nah Kembali Di sini Ini Hanya Untuk Apa Speaker ya Ini untuk Speaker Ada Empat Warna Jadi Ini Untuk Ibaratnya Speaker Depan Dan Speaker Belakang Oke Speaker Depan Dan Speaker Belakang Nah Bagaimana Untuk Membedakan Kabel Speaker Depan Dan Belakang Kalau Dari Unit Tip-nya Sudah Sesuai Jadi Misalkan Untuk Warna Violet Ini Untuk Belakang Kanan Ya Kan Oke Terus Untuk Warna Putih Eh Sorry Hijau Dulu Jadi Hijau Dan Ini Ini Untuk Speaker Belakang Oke Ini Belakang Kiri Belakang Kanan Ya Seperti Itu Ini Speaker Belakang Dan Ini Speaker Depan Oke Ini Speaker Depan Kira Kanan Kiri Oke Ini Untuk Paper Speaker Nah Ini Untuk Kabel Masa Kabel Masa Ini Yang Untuk Sini Ini Bagian Bawah Kalau Masalah Soket Dia Tidak Akan Kebalik Soket Yang Kebalik Adalah Cara Nanti Takutnya Membedakan Warna Warna Kabel Ini Oke Kalau Saya Selalu Pasang Kabel Warna Orange Dan Ini Saya Tidak Pakai Ini Tidak Pakai Nah Kalau Ini Ini Saya Pakai Ini Saya Pakai Oke Cara Pemasangan Kabel Ini Hanya Ada Punya Satu Trick Ya Trick Artinya Kalau Memasang Kabel Usahakan Anda Jangan Main Potong Dari Tip Yang Sudah Terpasang Atau Aslinya Tujuannya Apa Tujuannya Adalah Untuk Anda Nanti Melihat Fungsi Dari Kabel Yang Sebelumnya Karena Takutnya Setiap Mobil Itu Berbeda Warna Kabel Yang Digunakan Misalkan Takutnya Masa Nanti Warna Apa Memang Pada Dasarnya Semua Itu Standar Standar Dari Internasional Warna Kabel Tapi Yang Namanya Tip Cina Ada Kita Nanti Ada Keraguan Seperti Itu Baik Yang Jelas Untuk Memasang Pastikan Misalkan Anda Melepas Warna Merah Di Mobil Anda Lepas Warna Merah Dulu Jadi Jangan Bareng Warna Merah Dilepas Warna Dilepas Warna Dilepas Takutnya Ketika Terjadi Shot Nanti Malah Bahaya Makanya Satu Satu Saat Nanti Menyambung Dan Melepas Dari Aslinya Kabel Ini Pun Sama Ketika Mungkin Ada lagu Kok Speaker Saya Ini Harusnya Yang Kanan Ini Harusnya Yang Kiri Dia Berbalik Suara Makanya Masang Kabel Speaker Ini Juga Harus Satu Satu Jangan Langsung Dipotong Semua Karena Terkadang Kalau Bagi Pemula Karena Oh Tahu Ini Speaker Langsung Dia Dipotong Itu Salah Pastikan Satu Satu Dilihat Karena Ini Ada Misalkan Kayak Ini Putih Garis Hitam Iya Kan Hijau Garis Hitam Ini Ada Kalau Kita Bilang Main Ters Dari Speaker Sendiri Oke Nah Ini Untuk Kabel Warna Merah Ini Kontak Ini Kontak Ini Kekontak Nah Kalau Kabel Warna Hitam Ini Ground Atau Body Oke Terus Kabel Warna Uning Ini Langsung Dari Aki Langsung Dari Aki Tapi Biasa Kita Pakai Arus Biasanya Kalau Mobile Sudah Dioprek Segala Macam Itu Terkadang Apa Ngambilnya Terkadang Dari Pematik Pematik Rokok Terkadang Tapi Kalau Dia Masih Fungsi Habinya Masih Normal Semua Kita Sambung Saja Kabel Sama Di Warna Kuning Tapi Kalau Nyambung Ini Dan Ini Pastikan Kita Di Mobil Siapkan Untuk Test Pen Jadi Misalkan Kabel Warna Merah Ini Kan Kekontak Ya Pastikan Kita Mainkan Kontak Dengan Kita Kasih Test pen Oh Memang Iya Kalau Ini Dari Aki Itu Langsung Kalau Dari Aki Yang Warna Kuning Langsung Dari Aki Warnanya Memang Kabelnya Ini Dua Agak Besar Yang Merah Ini Karena Dari Kontak Dia Agak Kecil Oke Lanjut Ke Kabel Warna Biru Kabel Biru Ini Ini Untuk Ampli Jadi Ketika Kita Hidupin Tipnya Tip kita Hidupin Ampli Juga Langsung Ikut Hidup Tapi Kalau Saya Memang Saya Kasih Di Mobil Itu Sweet Tambahan Karena Anak Saya Ini Kurang Suka Prisik Jadi Walaupun Saya Sudah Sambung Di Tip Unit Tapi Saya Kasih Sweet Lagi Tujuannya Ketika Kita Ingin Pakai Woven Atau Enggak Bisa Kita Mainkan Dari Sweet Itu Sendiri Walaupun Kita Sambung Di Tip Untuk Kabel Pink Kabel Pink Ini Adalah Kabel Untuk Parkir Jadi Ini Masa Untuk Parkir Karena Kalau Ini Untuk Apa Ini Ini Untuk In Tapi Kalau Ini Untuk Kamera Belakang Kita Disambung Juga Nanti Dengan Posisi Gigi Di R Seperti Itu Kalau Yang Ini Ini Untuk Lampu Disini Kita Sambungkan Di Lampu Kotak Seperti Ini Disini Hikbin Land Oke Tapi Ada Juga Ini Tidak Dipasang Jadi Tidak Tidak Terlalu Juga Karena Kurang Kurang Fungsi Kalau Untuk Saya Tapi Tergantung Itu Eh Mungkin Itu Cara Membedakan Kabel Dan Tadi Sudah Kita Unboxing Juga Nah Untuk Remote Pemula Juga Terkadang Bingung Sudah Dipasang Kok Remote Yang Gak Hidup Hati Hati Disini Ada Pengamannya Pengaman Dari Baterai Ke Remote Ataupun Ke Rakaiannya Karena Kalau Sebelum Terpasang Ini Sebagai Pemutus Tak Kelar Nah Seperti Ini Oke Ini Sama Ada Ini Oke Mungkin Itu Sekilas Dari Saya Memang Saya hanya Menjelaskan Ini Tidak Saya Pasangkan Di Mobil Tetapi Pada Dasar Resetnya Sama Ketika Orang Mau Masang Melihat Saja Kabel Kabel Mana Yang Mau Disambung Tetapi Kuncinya Yaitu Satu Jangan Sampai Terjadi Konsleting Makanya Siapkan Tes Pem Kita Ukur Benar-benar Masa Karena Masa Ini Oke Ini Masa Takutnya Itu Terkecoh Dari Lampu Kota Masa Lampu Kota Jadi Kita Ketika Hidupkan Takutnya Langsung Dia Shot Ketika Hidupin Lampu Oke Makanya Lampu Kota Mau Dipakai Enggak Itu Tergantung Dari Tergantung Semua Terima kasih Itu Sekilas Dari Saya Selamat Mencoba Kalau Memang Ingin Berbagi Informasi Atau Ada yang Hal yang Ditanyakan Boleh Menghubungi Di Nomor Saya 081 2 nya 4 kali 1 nya 3 kali 50 Oke Lupa Like Dan Subscribe Terima Terima selamat menikmati